Polri mengirimkan Divisi Propam untuk menyelidiki kasus bentrokan pada aksi tolak tambang di Kabupaten Parigimotong, Sulawesi Tengah. Bentrokan menyebabkan satu orang tewas tertembak. Polri mengirimkan Divisi Propam untuk menyelidiki kasus bentrokan pada aksi tolak tambang di Kabupaten Parigimotong, Sulawesi Tengah. Polri juga menghadirkan tim pus lap for poda Sulawesi Selatan yang hasilnya akan segera diketahui oleh masyarakat. Pihak yang berkomitmen akan menindak tegas apabila terdapat aparat yang tidak sesuai dengan SOP aturan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas. Diketahui seorang warga tewas tertembak saat polisi membubarkan unjuk rasa penolakan kegiatan tambang emas PT Trio Kencana. Kapolda Sulawesi Tengah menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban dan akan menyelidiki kasus ini. Tujuan tim kesana adalah dalam rangka untuk membackup dari Bipropam Polda Polis Tengah dan juga tim yang sudah dipentuk oleh Bapak Kapolda. Ada Dave Grimum, kemudian ada Inafis, kemudian hari ini juga kita datangkan tim lap for daripada Sulawesi Tengah dalam rangka untuk mengungkap peristiwa tersebut setuntas-tuntasnya. Terima kasih telah menonton!